Mereka senang sekali kalau bisa naik ke stage memegang sesuatu dan didokumentasikan sesuatulah bagi mereka. Terang lebih itu, baiklah perangkaian acara kita. Terima kasih Mas David, nanti kita tanya-tanya, teman-teman bisa tanya sama Mas David untuk lebih detail ya, mengenai teknis perlombaan. Nah ini juga, acara ini juga didukung banyak sponsor, nah ini sponsor-sponsor kita, juga didukung oleh Yayasan Perbangunan Sanur, dan tentunya Hotel Pramasanuri. Oke, saya akan ke Pak Wisnu ya Pak, saya tanya-tanya boleh ya Pak Wisnu ya, Pak Wisnu mau kasih sambutan dulu Pak silahkan. Saya gak biasa kasih sambutan, nyambut biasanya. Selamat siang, Pak Wisnu di wacara, perwakilan dari YSF Pembangunan Sanur. Kebetulan pada saat ini, Bapak Ketua mengalami penanda ucapacara, jadi beliau ada yang menyebutkan besar kepada saya, bahwa kami mewakili masyarakat Sanur, sangat berterima kasih, sudah diberi percayaan untuk ketiga kalinya, Bapak Ketua mengalami penanda ucapacara, dan juga perlu saya sampaikan disini, kegiatan Herbal Life ke Bali Internasional Triathlon juga menjadi rangkaian dari kegiatan bus Sanur, Bapak Ketua mengalami penanda ucapacara, yang semoga nanti acara berjalan dengan sukses, aman, dan tentunya kami jadi masyarakat Sanur sangat mendukung. Jadi, kami sudah mulai disini mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ini ke masyarakat, mungkin kemarin saya sempat, dan masih ada warga Sanur kami yang tiba-tiba ingin gabung. Jadi, ini sudah memberikan bukti bahwa kegiatan ini sangat memberikan efek yang sangat positif pada kami, baik dari sisi kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, yang kedua, kemudian melalui kegiatan ini juga masyarakat melalui sadar akan pentingnya kenyamanan, jadi kebersihan dan dijaga. Kemudian yang paling penting buat kami yang mayoritas menurut kami di Sanur bergantung pada industri bariwisata, dengan diadakannya kegiatan ini tentunya efek bariwisatanya sangat bagus. Jadi, mengingatlah dibandingkan kegiatan-kegiatan ini. Jadi, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ariba Life dan Respirasi Napa ya, karena kurama tentunya untuk mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ust. Saya tanya sedikit ya, tadi kan menyebutkan dampak ya ke KAUSAT Sanur, Mungkin bisa diceritakan dampak-dampaknya, apa misalnya jadi masyarakat penuh olahraga mungkin, atau dampak pariwisatanya, apakah mungkin bisa di-share sama kita semua, tingkat populasi turis di sini jadi meningkat, gitu gimana Pak? Jadi, kalau kita bicara dampak seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya mungkin sejak tahun kedua, kesadaran masyarakat tentang pentingan kesehatan mulai tubuh. Jadi, kalau kita melihat pagi-pagi sepanjang, apa namanya, pesisim pantai, banyak yang bersepeda, banyak yang menerjak, lari di sana. Jadi, kalau kemarin mungkin satu-dua orang, sekarang ada gromo lah. Cuman end upnya mungkin di menweti mungkin end upnya, jadi lebih bagus. Habis lain, maksudnya. Tapi kan yang terpenting itu sudah ada keinginan, kemauan, kesehatan.